Intro Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala wa'iyyakum jami'an Jadi barang saya yang berpuasa dengan perintah Allah Berpuasa dari mana? Dari semua syahwatnya di dunia ini Ad-Darakaha, dia akan mendapatkan syahwatnya kembali itu Ghodan, besok, dimana? Di sorga, yaitu negeri akhirat Dan barang siapa yang berpuasa? Amma siwallah, dari selain Allah Ta'ala wa'iyyakum jalan Artinya kalau dia berpuasa dari segala hal Dia puasanya betul-betul karena Allah Gak ada yang lain lagi Maka hari lebarannya kelak Pada hari dia bertemu dengan Allah Maka Allah Ta'ala wa'iyyakum jalan mengatakan dalam surah Al-Kabud Ayat yang kelima ini Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Fa'ina ajal Allah ila'ad Sesungguhnya waktu untuk bertemu dengan Allah itu akan segera datang Dan Allah maham mendengar lagi maham mengetahui Jadi setiap yang Maka saya katakan pepatah orang Arab itu Setiap yang akan datang itu dekat Yang akan datang dekat ke kita Kematian dekat Kita akan tua dekat Kita akan ini dekat Tapi yang lalu itu Walaupun satu detik Walaupun satu jam yang lalu Itu jauh Kenapa? Karena itu gak bisa balik lagi Begitu Ikhwati fillah A'azhani Allah Ta'ala wa'iyyakum jami'an Ya ma'asyarat ta'ibina sumul yawma'an syahwati'l hawa Litudriku'id al-fitri yawmal liqa' Kata Syih Wahai para manusia yang sudah tawbat Wahai orang-orang yang Semua ma'asyarat ta'ibin Ya ma'asyarat ta'ibin Yaitu semua manusia yang telah tawbat Sumul puasalah kalian al-yawma hari ini An syahwati'l hawa' Dari seluruh syahwat-syahwat hawa nafsu Litudriku'id al-fitri yawmal liqa' Supaya kalian mendapatkan Hari lebaran itu kapan? Yawmal liqa' Hari pertemuan berjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian syih menutup al-majlisu al-hadi asyar ini Yaitu majlis yang ke sebelah sini dengan doa beliau Allahumma jammil bawatinana bil ikhlasilak Ya Allah indahkanlah Indahkanlah, perindahlah Ya Allah Batin-batin kami dengan keikhlasan beramal kepada-Mu Wahassin amalana bittibai rasulik Dan baguskanlah amalan-amalan kami Dengan mengikuti sunnah Rasulmu yang mulia Muhammad SAW Wa ta'adub biadabihi Dan jadikanlah kami bisa beradab dengan adab-adab Nabi Rasulmu Yaitu Muhammad SAW Allahumma ayqizna minal ghafalats Ya Allah Bangunkanlah kami Ingatkanlah kami minal ghafalats Dari seluruh kelalayan Dan selamatkanlah kami dari kerak-kerak api neraka Dan hapuskanlah dari kami semua duksa dan kesalahan Dan ampunkanlah bagi kami Wali walidina dan kepada Wali walidina dan kepada kedua Atau semua orang-orang tua kami Wali jami'il muslimin Dan kepada semua kemuslimin Allah ya'i minhum wal ammat Yang hidup dan diantara mereka dan yang mati Dengan kasih sayangmu Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga salawat dan salam Tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Wa ala alihi dan kepada keluarganya Wa ashabihi ajma'in dan kepada seluruh sahabatnya Ikhwati billa'u zani Allah ta'ala wa iya'kum jami'an Kita sudah selesai Al-Majlis Al-Hadi Ashar Dan kita akan lanjutkan kepada majlis yang berikutnya Yaitu Al-Majlis Al-Thani Ashar Yaitu majlis yang ke-12 Ikhwati billa'u zani Allah ta'ala wa iya'kum jami'an Kita lihat apa yang beliau sampaikan di majlis Al-Thani Ashar ini Kita akan mengambil ya Akan menjelaskan dulu muqaddimah yang beliau sampaikan Yang sering dan bolak-balik saya katakan Bahwa tak elok rasanya Tak pas rasanya kalau kita tinggalkan muqaddimah beliau ini Karena muqaddimahnya juga sangat luar biasa Dan begitu sangat indah Al-Majlis Al-Majlis Al-Thani Ashar Majlis yang ke-12 Bina'u ifthani min tilawatil Qur'an Tentang golongan yang kedua Dari membaca Al-Quran Artinya kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu Itu terkait dengan membaca Al-Quran Ya kan membaca Al-Quran itu ada dua ya Tilawatun lafziyah wa tilawatun hukmiyah Tilawatun lafziyah itu membacanya Sedangkan tilawatun hukmiyah Tilawatun lafziyah itu membaca lafaznya Baca Al-Quran Sedangkan tilawatun hukmiyah Ini akan kita bahas dan itu yang akan beliau sampaikan disini Yaitu finau ifthani tentang golongan yang kedua Min tilawatil Qur'an Dari membaca Al-Quran Selengkapnya kita lihat mukaddimah beliau dulu Alhamdulillahi mu'ti jazilah liman ato'ahu warajahu Segala puji hanya milik Allah Yang memberikan Yang maha memberikan Banyak kenikmatan liman ato'ahu Bagi siapa yang taat kepadanya Warajahu dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Dan Allah sangat keras siksaannya Bagi siapa yang berpaling dari mengingatnya Wa'asahu dan bermaksiat kepadanya Dan Allah memilih siapa-siapa yang Allah kehendaki Dengan karunia'nya Allah memilih siapa-siapa yang Allah kehendaki Dengan karunia'nya Lalu Allah menjadikannya dekat kepadanya Lalu Allah menjadikan seorang itu dekat kepada Allah Wa'denahu dan menjadikannya lebih dekat lagi Dan Allah menjauhkan siapa-siapa yang Allah kehendaki Bi'adlihi dengan keadilannya Allah Sehingga dia berpaling semakin jauh Allah menurunkan Al-Quran Rahmatan lil'alamin Sebagai rahmat kepada semua alam Dan sebagai lentera bagi orang-orang yang berjalan Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran Maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan Dan barang siapa yang melampuai batasan-batasannya Dan dia menyenyakkan hak-haknya Dia akan merugi Baik agamanya dan juga dunianya Aku memujinya kata syih Memuji Allah Alamata fadwal terhadap apa yang Allah keruniakan Dengannya minal ihsan dari kebaikan Wa'atahu dan segala anugerah-anugerahnya Wa'ashkuruhu ala ni'amihi diniyah wa'ad-dunyawiyah Dan aku berterima kasih kepada Allah Atas semua nikmat-nikmatnya yang bersifat Nikmat-nikmat agama Dawa dunyawiyah dan nikmat-nikmat keduniaan Dan alangkah layaknya Orang yang bersyukur mendapatkan tambahan Dan sangat pantas untuk mendapatkan tambahan tersebut Dan aku bersaksi bahawa tidak ada ilah Tidak ada sesembahan yang berhak di ibadah Dengan benar kejualihannya Allah Yang tidak ada sekutu baginya Al-kamilu fi sifatihi al-muta'ali an-inudara'i wal-ashbahi Yang mahasempurna Dalam sifat-sifatnya al-muta'ali yang sangat tinggi An-inudara' Al-kamil fi sifatihi yang sempurna di sifat-sifatnya Al-muta'ali yang sangat tinggi An-inudara'i daripada tandingan-tandingan Wal-ashbahi dan yang menyerupai Dan yang menyerupai Wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasul Anakku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya Alladhi ikhtarahu alal bashar Yang Allah pilih untuk semua manusia Wa astafahu dan Allah telah memilihnya Sallallahu alaihi Semoga selamat Allah terserahkan kepadanya Wa ala alihi kepada keluarganya Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Wa tabi'in dan orang-orang mengikutilahum Mengikuti mereka Bi ihsan dengan kebaikan Dengan kebaikan Man syaqqas subhu Selama pagi hari masih terbit Wa asyarakadiyah Dan masih bersinar cahayanya Wa salam atas lima Dan semoga Allah Wazwajal memberikan keselamatan yang sempurna Kepada mereka semuanya Ikhwati fil la'azani Allahu ta'ala Wa iyakum jami'an Hadirin wal hadirat Para pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu Ikhwan dan akhwat Para penonton sekalian Yang masih setia mengikuti acara kita ini Acara kajian kitab Majalisu syahri Ramadan Nah Ini muqaddimah yang sangat luar biasa Yang belum sampaikan Ya sebagai pengantar tentunya Dari al-majlisu Ashani Ashar ini Di majlis yang ke-12 ini Meskipun Pertemuan kita sudah Pertemuan yang ke-22 Ya tapi majlisnya masih Yang majlis yang ke-12 ya Karena memang Terkadang panjang Majlisnya Sehingga perlu kita Beberapa pertemuan Untuk menghabiskannya Ikhwani kata beliau Wahai surat saudaraku sekalian Sabakah fil majlisi khomisi Anna tilawat al-Quran Ala nau'aini Tilawatu lafzihi Wahia qiraatuhu Wa taqadamal kalamu Alaihah hunaka Kata beliau Telah terdahulu Pada majlis yang ke-5 Bahwa membaca Al-Quran itu Ada dua bentuk Tilawatu lafzihi Membaca Lafaz-lafaznya Apa itu? Qiraatuh membacanya Wa taqadamal kalamu alihah hunaka Dan telah Terdahulu Atau kita telah Selesaikan pembicaraan Terhadap membaca Al-Quran Secara lafaznya Di sana Kata beliau Ini sudah kita bahas Waktu itu di sana Tentang Tilawatu lafzihi Ini sudah kita bahas Pada pertemuan yang Al-majlisul khomis Yaitu majlis yang ke-5 Ini kan sudah kita Majlis 12 ya Jadi majlis khomis itu Sudah kita bahas Terkait dengan Membaca Al-Quran Dari sisi lafaznya Lapas-lapasnya Sudah kita Sudah kita baca Sekarang Kita akan masuk An-naw'athani Yaitu golongan yang kedua Tilawatu hukmihi Membaca hukum-hukumnya Membaca hukum-hukumnya Membaca hukum-hukumnya Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala Bagaimana itu? Ini dia Dan golongan yang kedua Tilawatu hukmihi Membaca hukum-hukumnya Bagaimana? Bitasliqi akhbarihi Dengan membenarkan Berita-beritanya Mengikuti hukum-hukumnya Al-Quran Mengerjakan yang diperintahkan Dan meninggalkan yang Dilarang Ini dia Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala Wa'iyyakum Jami'an Hadirin Wa'l-hadirat Para pemirsa salam TV Yang berbahagia Jadi Tilawah lafaznya Membaca lafaznya Itu sudah selesai Kita bahas Sekarang Tilawah hukum-hukumnya Tilawatu hukumnya Yaitu apa? Membenarkan Berita-beritanya Mengikuti hukum-hukumnya Mengerjakan yang diperintahkan Meninggalkan yang dilarang AIN di tempat ini Ya Membenarkannya Mengikuti hukum-hukumnya Mengerjakan Kalau itu perintah Meninggalkan Kalau itu larangan Kita lihat Ikhwati fila'azani Allah Ta'ala Selengkapnya Dan inilah Dan golongan ini Dialah tujuan yang terbesar Dari diterunkannya Al-Quran Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitabun Sebuah kitab Yang kami turunkan Kepada Kitabun Al-Zalnahu Sebuah kitab Yang kami telah Turunkan Kitab tersebut Ilaika Kepada Angkuhi Muhammad Mubarakun Kitab yang penuh Dengan keberkahan Liyadab 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 baru Liyadab baru Liyadab baru Agar mereka Memperhatikan Ayat-ayatnya Agar mereka Mentadaburi Memperhatikan Ayat-ayatnya Waliyadab Liyadab Dan Agar menjadi Pelajaran Dan agar menjadi Pengingat Bagi orang-orang Yang memiliki Mata hati Ini terdapat Dalam surah Surah Ayat yang ke-29 Jadi Allah SWT Menjelaskan Disini Asyik mengutip Surah Apa namanya Surah Ayat yang ke-29 Ini Kata beliau Firman Allah SWT Tegas Yang menjelaskan Tentang Al-Quran Kitab Yang kami Turunkan Ilaika Kepada Angkuhi Muhammad Mubarakun Penuh dengan Keberkahan Jadi kalau anda Ingin keberkahan Bacalah Al-Quran Amalkanlah Al-Quran Tinggalkan Yang dilarang Al-Quran Kerjakan Yang Yang diperintahkan Dalam Al-Quran Liat Dabbaru Agar mereka ini Mentanda buri Ayat Ayat-ayatnya Dan agar Orang-orang yang memiliki Mata hati Menjadikannya Sebagai peringatan Ya Dan sebagai Pelajaran Ikhwati Bila'un Zani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Wa lihada Oleh karena itu Kata beliau Daraja Salafu Salih Salafu Nasoleh Berjalan Mengikuti Oleh karena itu Salafuna Salih Mengikuti Radiyallahu Anhum Jami'an Ala Dhalik Di atas demikian Artinya Salafuna Salih Daraja Salafu Salafu Salih Mengikuti Hal itu Yaitu Mengikuti Firman Allah Yang terdapat Di dalam Surah Sada Ayat Yang ke-29 Ini Wa lihada Daraja Salaf Dan berasarkan Inilah Salafuna Salih Mengikutinya Ala Dhalik Atas demikian Periman Allah Mereka Jadikan itu Sebagai Kebarkahan Dan mereka Mentadaburi Ayat-ayatnya Maka bagaimana Mereka Mempelajari Al-Quran Dan mereka Membenarkannya Dan mereka Melaksanakan Hukum-hukum Al-Quran Sebuah Pelaksanaan Yang Yang Dibangun Di atas Apa Yang penerapan Hukum-hukumnya Itu dibangun Di atas Akidah Yang sangat Kuat Dan Keyakinan Yang Sangat Yakin Sadiq Yaitu Keyakinan Yang Sesungguh-sungguhnya Kita nanti Lanjutkan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Sari kata-kata-kata-kata-kata Mereka melaksanakan Memerankan Hukum-hukumnya Mereka melaksanakan Hukum-hukum yang ada Dalam Al-Quran Mereka melaksanakan Hukum-hukum yang ada Dalam Al-Quran Tadbikan Ijabian Sebuah pelaksanaan Yang Ijabian Ijabian itu Dibangun Dibangun atas apa? Dibangun di atas Akidatin Rasikatin Akidah yang sangat Kuat Akidah yang sangat Terpatri Dalam hati Dan keyakinan yang jujur Yakinan yang sebenar-benarnya Keyakinan Berkata Kata Abdurrahman As-Sulami Semoga Allah Merahmatinya Haddathana Alladina Kanu Yukri'unana Al-Quran Uthman Ibn Affan Wa Abdullah Ibn Mas'ud Wa ghairuhuma Annahum Kanu Iza Ta'allamu Minan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Asyara Ayatin Lam Yatajawazuha Hatta Yata'allamuha Wama Fiham Minan Al-Ilim Wal'amal Kata Abdurrahman Kata Abdurrahman As-Sulami Berarti beliau ini Seorang tabiin Mengapa? Karena bertemu dengan Sahabat dia Bertemu dengan Uthman Bertemu dengan Abdullah Ibn Mas'ud Dan yang lainnya Kata Abdurrahman As-Sulami Berkata Abdurrahman As-Sulami Rahimahullah Semoga Allah Merahmatinya Apa kata beliau Rahimahullah Haddathana Alladina Kanu Yukri'una Yukri'unana Al-Quran Telah menceritakan Kepada kami Orang-orang Yang mereka itu Membacakan Al-Quran Kepada kami Siapa dia? Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan Khalifah Rasulullah Sallallahu Sallam Wa Abdullah Ibn Mas'ud Dan Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhum Jami'an Waghairuhum Dan yang selainnya Bagaimana mereka ini? Annahum kanu Adalah Uthman ibn Affan Abdullah Ibn Mas'ud Dan yang lainnya Annahum Bahwa senyum mereka Tidak ta'alamu Minan Nabi Apabila Mereka mempelajari Al-Quran dari Nabi Sallallahu Sallam Asyara ayatin Sepuluh ayat saja Dari Al-Quran Lam yata jawazuhah Mereka tidak melewatkannya Tidak melebihinya Tidak melebihi Sepuluh ayat Mereka sepuluh ayat dulu Hatta ya ta'alamuha Wama piha Sehingga mereka betul-betul Mempelajari Yang sepuluh ayat itu Wama piha Dan apa yang ada Dalam sepuluh ayat itu Minal imi wal amal Dari ilmu dan amal Jadi mereka ini Belajarnya sungguh-sungguh Sepuluh ayat Dipahami dulu Di ilmi dulu Baru diamalkan Baru mereka pindah Ke sepuluh ayat berikutnya Begitu Itulah Salafun As-salaf Tidak kayak kita kan Banyak yang kita baca Banyak pula yang tak tahu kita Mereka tidak Baca sedikit Dipahami Diamalkan Baca sedikit Dipahami Diamalkan Dan seterusnya Dan seterusnya Inilah gambaran Kehidupan Salafun As-salaf Rahimahumallahu ta'ala Rahmatan Wasiatan Jadi kata Abdurrahman As-Sulami tadi Menceritakan bahwa Dulunya Uthman bin Afan Abdullah bin Mas'ud Yang bacakan kepada kami Al-Quran Mereka menceritakan Bahwa dulu mereka Berajar dari Nabi SAW Al-Quran Ini sepuluh ayat Mereka gak akan Melewatinya Sepuluh ayat itu Sehingga mereka Betul mempelajarinya Dan mempelajari Apa yang ada Di dalam ayat tersebut Daripada ilmu dan amal Jadi mereka ini Sungguh-sungguh Dan mereka ini Belajarnya Apa ya Tadaruj Tadaruj itu artinya Step by step Tahap demi tahap Gak sekaligus Semua enggak Sedikit Sedikit-sedikit Tapi Slow tapi pasti Istilah orang ya Kalau Kemudian mereka Mengatakan Fata'alamna Al-Qur'ana Wal-ilma Wal-amala Jami'an Makam kami Mempelajari Al-Quran Wal-ilma Dan ilmu Wal-amala Jami'an Dan juga Mengamalkannya Jami'an sekaligus Jadi mereka Mempelajari Al-Quran Memahami Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Sekaligus Gak kayak kita Kita nyicil Tahu dulu Tapi gak diamalkan Sudah diamalkan Gak didakwahkan Kalau mereka Sekali Satu paket Ilmu Amal Dan dakwah Ini baru Bener Kalau kita Kita cicil Belajarnya Dicicil Konon lagi Mengamalkannya Konon lagi Mengendakwahkannya Dan inilah Golongan Dari Membaca Al-Quran Yang dia itu Menjadi Madarus Sa'adah Yang dia itu Menjadi Poros Kebahagiaan Wasyaqawah Dan juga Kesengsaraan Jadi Asyik Muhammad Ibn Suweli Al-Quran Mengatakan Bentuk Ini Golongan Ini Golongan Atau Macam Membaca Seperti Ini Bentuk Atau Golongan Atau Macam Membaca Seperti Ini Atau Bentuk Membaca Seperti Ini Yang Disitu Adalah Sesungguhnya Kata beliau Madarus Sa'adah Poros Daripada Kebahagiaan Wasyaqawah Dan Kesengsaraan Ini Tilawah Yang kedua Kalau Tilawah Yang pertama Kan Lafzinya Sekarang Tilawah Mengamalkan Al-Quran Mempelajari Al-Quran Mengamalkannya Mendakwakannya Dan seterusnya Kan begitu Inilah Sesungguhnya Di titik ini Disitu Adalah Katanya Madarus Sa'adah Wasyaqawah Yaitu Poros Daripada Kebahagiaan Dan Kesengsaraan Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ada Saja Maka Jika ada Datang Kepada Kalian Dariku Hudan Itu Petunjuk Dan Jika Datang Kepada Kalian Mini Dariku Kata Allah Hudan Petunjuk Maka Barang Siapa Menunjuk Petunjuk Mengikuti Petunjuk Maka Dia Tidak Akan Tersesat Dan Tidak Akan Tidak Akan Celaka Dan Barang Siapa Yang Menyimpang Barang Siapa Yang Berpaling Dikri Dari Mengingatku Maka Sesungguhnya Baginya Adalah Kehidupan Yang Sempit Dan Kela Akan Kami Bangkitkan Kami Akan Kumpulkan Mereka Pada Hari Kiamat A'ma Dalam Keadaan Buta Dia Mengatakan Wahy Rabbku Mengapa Engkau Mengumpulkan Aku Dalam Keadaan A'ma Dalam Keadaan Buta Dulu Aku adalah Orang Yang Bisa Melihat Maka Allah Mengatakan Begitulah Engkau Datang Kepadamu Ayat-Ayat Kami Dan Pada hari ini Engkau Pun Dilupakan Ditinggalkan Dan Begitu Juga Kami Balas Mereka-Mereka Yang Berlebihan Dan Tidak Beriman Dengan Ayat-Ayat Rabbnya Dan Adab Negeri Akhirat Itu Yaitu Lebih Keras Dan Lebih Abadi Surah Toha Ayat 123 127 Jadi Ayat ini Yang terdapat Dalam Surah Toha Ini Menjelaskan Bahwa Siapa-siapa Yang mengikuti Al-Quran Huda Petunjuk Itu Maka Dia Tidak Tersesat Dan Tidak Tidak Akan Celaka Tapi Sebaliknya Siapa Yang Berpaling Siapa Yang Enggan Tidak Mau Mengingat Allah Ya Gak Mau Mengikuti Al-Quran Maka Baginya Kehidupan Yang Sempit Dan Kelak Pada Hari Kiamat Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Dia Ya Maka Kelak Dari Kiamat Mengatakan Ya Rob Mengapa Engkau Kumpulkan Aku Bersama Manusia Ini Dalam Keadaan Buta Aku Dulunya Ada Orang Yang Bisa Melihat Maka Kata Allah Begitulah Engkau Dulu Datang Kepadamu Ayat Kami Tidak Kau Tinggalkan Kau Lupakan Itu Begitulah Kami Balas Orang Orang Yang Berlebihan Tidak Mau Perduli Dia Dan Tidak Beriman Dengan Ayat Adab Negeri Akhirat Itu Lebih Keras Dan Lebih Kekal Maka Allah Menjelaskan Di dalam Ayat Yang Mulia Ini Tentang Apa Itu Pahala Orang Orang Yang Mengikuti Lihudahu Terhadap Petunjuknya Yang Telah Allah Wahyukan Petunjuk Tersebut Kepada Para Rasul Dan Seagung-agungnya Sebesar-besarnya Petunjuk itu Adalah Al-Quranul Karim Al-Quranul Azim Adalah Seagung-agungnya Petunjuk Dan Allah Menjelaskan Iqabal Mu'ridin Iaitu Siksaan Orang-orang Yang Berpaling Anhu Dari Allah Wazawajallah Amma Thawabul Muttabi'ina Lahu Adapun Pahala Orang-orang Yang Mengikuti Petunjuk Allah Mereka Tidak Akan Tersesat Dan Tidak Mereka 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 Celaka Dan Tidak Adanya Kesesatan Dan Tidak Adanya Syaka Kesengsaraan Dari Dari Mereka Terdapatkan Sempuranya Hidayah Dan Kebahagiaan Fidun Dan Akhirah Di Dunia Dan Di Akhirat Ya Ada pun Siksaan Orang-orang Berpaling Dari Allah Dari Petunjuk Allah Mereka Takabur Dari Beramal Maksudnya Itu Tidak Tidak Mereka Mereka Ini Beramal Itulah Kesengsaraan Dan Kesesatan Dimana Di dunia Dan Akhirah Maka Sesungguhnya Baginya Maka Yaitu Kehidupan Dongka Yang Sempit Maka Di Dunia Ini Dalam Keadaan Sedih Yaitu Kegundah Gulanaan Jiwa Kegundah Kegalawan Kegundah Gulanaan Fahuwa Katanya Sini Fahuwa Fid Dunyahu Maka Di Dunianya Dia Bagaimana Di dunia Ini Tihamin Dalam Kegundah Gulanaan Dia Tidak Memiliki Akidah Yang Sahih Bagaimana Dia Bisa Memiliki Akidah Yang Benar Sementara Dia Berpaling Dari Al-Quran Tidak Mau Mengambil Petunjuk Dari Al-Quran Maka Memiliki Akidah Yang Sahih Dan Juga Tidak Memiliki Amal Yang Salih Bagaimana Dia Bisa Beramal Sualih Sedangkan Sumber Sedangkan Ilmu Bagaimana Dia Beramal Sualih Dia Tidak Mau Ngambil Al-Quran Bukankah Al-Quran Itu Sumber Islam Yang Pertama Kemudian Setelah Itu Hadis Nabi Sallallahu Sallam Dia Tidak Mengambil Sumbernya Bagaimana Dia Bisa Mengambil Yang Benar Yang Terambil Dari Al-Quran Dan Sunnah Kalau Tidak Ada Ilmu Bagaimana Kita Bisa Beramal Maka Dikatakan Orang Orang Yang Tidak Punya Sesuatu Bagaimana Bisa Memberi Orang Yang Tidak Punya Ilmu Bagaimana Bisa Beramal Dia Maka Kita Wajib Menuntun Ilmu Ilmu Yang Terambil Dari Al-Quran Dan Sunnah Mengikuti Pemahaman Para Sahabat Kemudian Firman Allah Dalam Surah Al-Arab Ayat 179 Itulah Mereka Seperti Binatang Ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Lagi Mereka Itu Orang Yang Lalai Bagaimana Tidak Orang Yang Lalai Tidak Mengikuti Al-Quran Tidak Matu Kepada Rasulnya Kepada Utusan Allah Tidak Mereka Maka Apa yang terjadi Maka Mereka Dapatkan Adalah Kesesatan Yang Mereka Dapatkan Adalah Kesempitan Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Maka Dia dikuburannya Dalam Kadang Terjepit Dan Kesusahan Setelah Disempitkan Kuburannya Sehingga Tulang 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 Bersilangan Karena Sempit Itu Dijepit Begitu Kan Dia pun Kela Akan Dikumpulkan Dalam Keadaan Tidak Bisa Melihat Oleh Karena Itu Mari Sama-sama Saya Mengajak Dari Pribadi Dan Seluruh Para Pemirsa Salam TV Bapak Dan Ibu Ikhwan Dan Akhwan Dimanapun Antum Antuna Berada Untuk Bisa Kita Benar-benar Sebagaimana Dikkatkan oleh Asyik Ini Benar-benar Kita Membaca Al-Quran Tidak Hanya Membaca Lafaznya Tetapi Membaca Hukumnya Maksudnya Membenarkan Al-Quran Mempelajar Al-Quran Mengikuti Petunjuk Al-Quran Dan Kita Istiqamah Di atasnya Ikhwati Fillah Zani Allah Wa Waktu kita Seperti yang Sudah Berakhir Mudah-mudahan Bisa kita Bertemu Bisa kita Ketemu lagi Di episode Yang akan datang Hada Wassallah Wassalam Wabarak Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wassah Wassalam Subhanaka Allahum Bihamdika Asyar La Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Ala ihsanih Wasyukrulahu Ala taufiqihi Wa amtinani Ashadu An la ilaha Illallahu Wahdahu La syarika Lah Ta'udhiman Lishani Wa ashadu Anna Muhammadin Abduhu Warasuluhu Adda'i Ila ridwani Fasalatullahi Wassalamualaikum Wa ala alihi Wa ashabihi Wa ikhwani Ikhwati Fillah A'azani Allah Ta'ala Wa Iyakum Jami'an Para pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Hadirin Para penonton Dan seluruh Pemirsa Dimanapun Antum Antuna Berada pada Saat yang berbahagia ini Alhamdulillah Pada kesempatan yang baik ini Pada kesempatan yang mulia ini Allah Wa azawajallah Kembali pertemukan kita Dalam Acara kita Tentu Kajian rutin Kitab Majalisu Syahri Ramadhan Karya Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Mudah-mudahan Pertemuan kita ini Diberkahi oleh Allah Wa azawajallah Kita langsung saja Ikhwati Billah pada Episode yang lalu Episode yang ke-21 Karena ini adalah Episode yang ke-22 Kita sudah membahas Terkait dengan Keutamaan Mereka-mereka Sebagaimana Disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Bahwa Belum menjelaskan Orang yang puasa itu kan Orang yang sedang Menunaikan ibadah puasa itu Ada dua tingkatan Tingkatan yang pertama itu Adalah mereka-mereka yang Benar-benar meninggalkan makan Minum syahwatnya Karena Allah Dan sekaligus Juga mengharapkan mereka Sesuatu yang ada Di sisi Allah Yang mereka mengharapkan Ganti itu semua Ganti lapar Ganti haus Ganti dari meninggalkan syahwat Adalah Gantinya kelak di sorga Gantinya kelak Di sorga Ya Itu Golongan yang pertama Sehingga Mereka-mereka yang seperti itu Akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Ganti yang lebih baik Nanti di sorga Di akhirat Kelak Allah Azza wa Jalla Menjelaskan di dalam Surah Al-Haqah Ayat yang ke-24 Kulu Kulu Wasyorabu Hani'an Bima Aslaftum Fil-ayyam Al-Khaliyah Makanlah kalian Minumlah kalian Hani'an Dalam keadaan bersedap-sedap Berledat-ledat Bima Aslaftum Fil-ayyam Al-Khaliyah Karena Apa yang telah Kalian lakukan Pada hari-hari yang dahulu Yaitu Berpuasa Di dunia ini Jadi balasan mereka Pasti Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla Mereka-mereka ini Yang betul-betul Menunaikan Ibadah puasa Meninggalkan Seluruh yang membatalkannya Dan mereka mengharapkan Pahala yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berkata Imam Mujahid Dan yang lainnya Belum menjelaskan Ayat ini Turun tentang Orang-orang berpuasa Jadi ayat ini Tegas kata beliau Berbicara Tentang orang-orang Berpuasa Al-Haqah 24 itu Dan ini Ujung Ataupun Apa namanya ini Akhir ya Akhir pembahasan kita Pada pertemuan Yang sebelum ini Itu pertemuan ke-21 Itu Kita bahas Hadis ini kan Hadis Abdurrahman Ibnu Samurah Alladhi ra'ahun Nabiya Sallallahu Sallam Fimanamihi Yang Nabi Sallallahu Sallam Melihatnya Ketika dia tidurnya Jadi ketika Nabi Sallallahu Sallam Tidur Melihat Abdurrahman Ibnu Samurah ini Nabi mengatakan Dia itu menjulurkan lidahnya Atasan Karena jauh Setiap kali Dana Yang mendekat Dari telagak Nabi Muni'ah Dia dilarang Lalu dia diusir Paja'ahu Siamu Ramadhan Maka datanglah Puasa Ramadhan Pasakahu Lalu Puasa Ramadhan ini Menuangkan Kepadanya air Memberinya minum Wa arwah Dan menjadikannya puas Yang tidak haus lagi Hadis ini Perlu kita Perlu kita sampaikan Kata Asyik Muhammad Ibn Salih Ibn Taymin Hadis ini Lemah sanatnya Lakin Lakin Kala Ibn Al-Qayyim Baadaan Saqahu Bitamamihi Filmasalat Al-Ahsyarah Min kitabiruah Sama itu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah Sama itu Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah Ya'udimu Amra Hadal Hadis Wa qala yakni Syekh Al-Islam Usul sunnah Tashhadlahu Wahua ahsad Wahua min ahsan Al-Ahadis Intah Kata Syekh Muhammad Ibn Taymin Di dalam Hamishnya ini Mengatakan Hadis itu Da'imful isnat Hadis itu Sanatnya lemah Lakin Akan tetapi Kata beliau Kala Ibn Al-Qayyim Baadaan Saqahu Bitamamim Tapi Ibn Al-Qayyim Membawakan Hadis ini Dengan Lafaz yang sempurna Ini kan hanya potongan saja Itu membawakannya Setelah dia Menyempurnakan Semua lafaznya Di dalam Masalah yang ke-10 Dari kitab ruah Beliau punya kitab Ibn Al-Qayyim Namanya kitab ruah Beliau mengatakan Sama itu Syekh Al-Islam Aku telah mendengar Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah Ya'udimu Amra Hadal Hadis Dia mengagungkan Menghormati Betul perkara hadis ini Waqal dan Syekh Al-Islam Berkata Bahwa ini hadis ini Termasuk usul sunnah Termasuk pokok-pokok sunnah Yang Tashhadlahu Yang Bisa disaksikan baginya Artinya bisa diperkuat Bisa diperkuat Tentang hadis ini Ada sunnah Yang ini termasuk Kata beliau Usul sunnah Tashhadlahu Jadi ada pokok-pokok sunnah Menguatkan hadis ini Haa begitu Wahuwa min ahsan Al-hadis Dan ini termasuk Sebagus-bagusnya hadis Kata beliau Rahimahumullah Rahmatan Intinya bahwa hadis Yang dikeluarkan oleh Khirrajahu At-Tabarani Ini Yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani Itu sanatnya lemah Sebagaimana saya sampaikan Tapi Syekh Al-Islam Melihatnya Adalah sesuatu Hadis yang Kata beliau Hassan Ini pendapat beliau Rahimahullah Rahmatan Nah terlepas dari Hadis ini Da'ib Ini kan sudah dibawakan Dari ayat kan gitu Kemudian juga hadis Sebelumnya juga ada Begitu kan Nah Intinya bahwa Keutamaan Orang-orang yang berpuasa Lillahi ta'ala Maka gak akan rugi Dan akan mendapatkan Balasan yang setimpal Ya Balasan yang Lebih baik lagi tentunya Dari amalan Yang mereka lakukan Selama hidup Di dunia ini Ikhwati Fillahir Zani Allah Wa Iyakum Jami'an Kemudian Syekh Muhammad Al-Uthaymin Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Melanjutkan Pernyataan beliau Ya Qawmu Ala Khatibun Fi hada syahri Ilal rahman Wahai kaum Adakah orang yang Mau berbicara Di bulan ini Kepada Allah Al-Rahman Yaitu Allah Wazwajah Adakah orang Yang berminat Untuk mendapatkan Apa yang Allah Sediakan Bagi orang-orang Yang taat Kepadanya Di sorga Jadi beliau Mengajak Apakah ada orang Yang ingin Berbicara Kepada Allah Di bulan Yang mulia ini Apakah ada orang Yang berminat Untuk mendapatkan Dan memperoleh Apa yang Allah Sediakan Kepada orang-orang Yang taat Di sorga Begitu Kemudian beliau Membawakan Semacam syair Beliau mengatakan Begini Barang siapa Yang menginginkan Mulkal jinan Kekuasaan Di sorga Maka hendaklah Dia meninggalkan Mengulur-ulur Artinya Tawani itu Mengakhir-akhirkan Mengakhir-akhirkan Mengulur-ngulurkan Tidak bersegera Dia beramal Soleh Jadi kalau selama ini Kita masih Mengulur-ngulur Mengakhir-akhirkan Tinggalkan itu Berubah kita Ke yang lebih baik Yaitu bersegera Bercepat-cepat Untuk melakukan Amal kebaikan Kalau kita ingin Kekuasaan Kerajaan Di sorga Dan hendaklah Dia berdiri Hendaklah Dia berdiri Di tengah malam Ila nuril Qur'an Kepada cahaya Qur'an Dan hendaklah Dia menyambungkan Satu puasa Dengan puasa yang lainnya Artinya Puasanya lanjut Setiap hari Kan puasa itu Kalau Ramadan Berlanjut terus kan Gak ada ceritanya Sepekan Berhenti dulu Istirahat Gak ada Lanjut terus Sampai 30 hari Atau 29 hari Sesungguhnya kehidupan ini Adalah Akan binasa Akan lenyap Sesungguhnya Kehidupan ini Akan lenyap Akan binasa Akan hilang Semguhnya kehidupan Yang sesungguhnya itu Adalah berada Di sisi Allah Di negeri yang penuh Dengan keamanan Dan kenikmatan Jadi Syekh Ibn Sali Al-Uthaymin Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Membawakan Syiir ini Membawakan Syairnya Yang menunjukkan Kepada kita Bahwa Beliau ingin Mengajak kita Kalau kita ingin Memang Kerajaan Di sorga Maka gak ada Jalan lain Kecuali kita Meninggalkan Yang namanya Tawani Tawani itu Mengudur-ngulur Mengakhir-akhirkan Berarti kita apa Dituntut untuk Bersegera Dituntut untuk Bercepat-cepat Dalam melakukan Kebaikan Dan di tengah malam Hendaklah kita Membaca Al-Quran Hendaklah kita Membaca Al-Quran Dan hendaklah puasa itu Kita lanjutkan Sampai selesai 29-30 hari Dan beliau mengatakan Kehidupan 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 yang sesungguhnya Itu ada di sisi Allah Di negeri yang penuh Dengan keamanan Ikhwati fillah A'azzaniallahu ta'ala Wa'iyyakum Jami'an para Pemirsa Salam tipi Bapak dan ibu Ikhwan dan akhwan Yang berbahagia Tingkatan yang kedua Dari orang yang berpuasa Siapa itu? Beliau mengatakan Atau maqatul thaniyah Tingkatan yang kedua Dari orang yang berpuasa Tadi tingkatan yang pertama Sudah kita jelaskan Ini tingkatan yang kedua Siapa itu? Man yasufid dunia Orang yang berpuasa Di dunia Ammasiwallah Dia berpuasa Dari selain Allah Wa'zaih wa'jalla Fayahfazul raksa Dia Apa namanya ini? Menjaga Kepalanya Menjaga kepalanya Wa mahawa Dan apa yang dikandung Oleh kepala itu Walbatan Dan apa yang ditampung oleh Dan perutnya Dan apa yang ditampung perutnya Dan dia mengingat kematian Walbila dan kemusnahan Dan dia mengingat negeri akhirat Lalu dia meninggalkan Zinatat dunia Perhiasan dunia Ini adalah hari rayanya Hari rayanya itu Ketika hari bertemu dengan Rabnya Dan dia akan gembira Dengan melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Yang tingkatan kedua ini Lebih dahsyat lagi Siapa itu? Man yasufid dunia Orang-orang yang berpuasa Dari selain Allah Artinya Semua dia puasakan Semua dia puasakan Maka bagaimana? Maka dia menjaga Kepalanya Wa mahawa Dan apa yang dikandungnya Walbatana Dan menjaga perut Wa mawa'an Dan apa yang ditampung perut itu Semuanya dijaga Wa yadhikurul maut Dia mengingat kematian Walbila Dan juga kemusnahan Wa yuridil akhirat Dia menginginkan akhirat Dari puasa yang dilakukannya Dia menginginkan Apa yang ada di sisi Allah Faya turku zinatat dunia Meninggalkan Zinah Perhiasan dunia Fahada idu fitrihi Maka inilah hari lebarannya Itu kapan? Hari Bertemunya dia dengan ropnya Wa farahatih biru'yati Dan dia akan gembira Dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nasheikh menjelaskan Man sobi amrilah An syahwati Fit dunia Adraqah ghodan fil jannah Barang siapa yang berpuasa Bi amrilah Dengan perintah Allah An syahwati Barang siapa yang berpuasa Dengan perintah Allah Dari syahwatnya Dia mempuasakan syahwatnya Di dunia di dunia ini Adraqah Allah SWT akan memberikan Dia akan mendapatkannya Syahwat tersebut Besok di sorga Betul Di dunia ini Dia sedang menahan Syahwatnya Tapi kelak di akhirat Akan Allah ganti Akan Allah berikan syahwat itu Di mana? Di sorga sana Dan barang siapa yang berpuasa Dari selain Allah SWT Artinya Selain Apa namanya ini Selain untuk Allah Dia puasakan Dia gak mau begini Dia gak mau begitu Perutnya dijaganya Kepalanya dijaganya Dia mengingat kematian Mengingat kemusnahan Mengingat negeri akhirat Dan seterusnya Dan seterusnya Fa'iduhu yawma fitrihi Fa'iduhu yawma liqaihi Maka Apa namanya ini Hari lebarannya Kelak ketika dia bertemu Dengan Allah SWT Allah SWT berfirman Barang siapa yang Yarju Mengharapkan liqai Allah Pertemuan dengan Allah Fa'iduhu yawma liqaihi Sesungguhnya Waktu itu Fa'iduhu yawma liqaihi Waktu yang ditentukan oleh Allah itu La'ad Akan datang Dan Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Jadi barang siapa yang Menginginkan Menginginkan Perjumpaan dengan Allah Maka sesungguhnya Waktu untuk berjumpa Dengan Allah itu Akan segera datang Makanya ada pepatah Arab Kullu atin qoribun Setiap yang datang itu Pasti dekat Pasti Apa namanya Dekat Kullu atin Setiap yang akan datang itu Dekat Jadi setiap yang lewat itu Akan jauh Walaupun satu jam yang akan datang Sekalipun satu jam yang lalu Tapi yang akan datang Walaupun satu tahun yang akan datang Itu dekat Kenapakah dia akan Pasti datang Kita rehat sejenak Kita akan Lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga musuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.